Kekerasan terhadap wanita seperti fenomena gunung es, data yang terungkap ke permukaan hanya segelintir dari kasus yang sebenarnya. Tidak banyak korban yang berani bersuara atas kekerasan fisik, biskis, seksual maupun ekonomi yang dialami kaum hawa. Laporan ini akan menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali pekan depan, siap hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Saya Kenya Gustaini, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Jejak kejahatan sepasang kekasih membentang dari ibu kota hingga ke Jambi. Penangkapan dua tersangka tak urung menyebab perhatian massa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Usia Yustian 23 tahun hampir sama dengan korbannya Cituti Iin Puspita. Ada pun seorang tersangka lagi, NR, ternyata masih berusia 17 tahun alias di bawah umur. Dua tersangka tampaknya tengah dibalut benih-benih asmara. Sepasang kekasih ini pun dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani rekonstruksi. Ada 13 adegan yang diperagakan dua tersangka, dimulai dari pintu kos hingga pertengkaran Iin Puspita dan tersangka NR. Dari rekonstruksi inilah diketahui dua tersangka selama ini menumpang di tempat kos korban. Di malam minggu itu, pertengahan November 2018, korban dan tersangka diajak pelanggan untuk menemani berkarauke di sebuah tempat hiburan malam. Pembagian uang tim diduga menjadi pemicu, konflik yang berakhir maut. Selepas berkarauke, tersangka dan korban masih menanjutkan perjalanan ke tempat hiburan lain hingga keesokan harinya. Setelah pulang ke tempat kos, pembagian uang tips kembali dipersoalkan oleh tersangka. Korban akhirnya mengusir tersangka, namun hal itu tak digubris sebelum tersangka menerima seluruh uang tips. Cerita berakhir memilukan. Korban dicekik menggunakan tali sweater. Jasad pemandu lagu yang semasa hidupnya dikenal memiliki suara mezo sopran itu disengunyikan di dalam lemari pakaian. Kedua tersangka juga berupaya menghilangkan jejak lain yang tertinggal di lokasi kejadian. Perempuan ini sementara ini dia tidak melakukan apa-apa, tapi justru ada saran dari yang bersangkutan untuk menyimpan mayat itu di dalam lemari. Penyidik akan memeriksa sejumlah orang yang ikut dalam acara karaoke sehari sebelum kejadian. Sebuah perusahaan aplikasi transportasi online yang digunakan tersangka untuk buron juga akan dimintai keterangan. Terlepas dari semua itu, penangkapan sepasang kekasih yang disangka membunuh teman kerjanya membuktikan ada gium di dunia kriminal bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada cicak pelaku yang tertinggal. Tim Liputan, Tim Turnback Crime, RTV